ini mobil mau kita dandanin sedikit datang kesini covernya sudah jadi dan mau kita rapihin karena ini ada kebocor jadi ini harus kita simsil supaya gak bocor lalu kita mau pasang awning yang tipe pro sama wallnya guys tenda menyusul yang pasti ini mobil langka cakep bundera, ini lagi kita modif ini kanvas, bank kanvas dipasangi hardshell dan beliau pengen masuknya itu dari dalam dari area sini masuk ke dalam kayak yang highlook yang pertama ini ada beberapa modifikasi yang harus kita lakuin ini dicopot dicopot kanvasnya nanti kita pasang seleting potong lalu hardshell selamat hari jumat dari workshop made life terpasang hardshell yang pop up ukuran 3 orang, kapasitas 3 orang di toyota bundera di toyota bundera ini awning 270 dan sesuai yang kita bicarakan kemarin masuknya dari dalam ini kemarin kita custom canvas bawaan sama rangka yang ada, ini kita potong kita custom, kita finishing ulang kanvasnya kita potong kita rapin lagi supaya bisa masuk dari bawah dalam tapi pintu sambing pun tetap berfungsi tetap bisa digunakan ini penampilannya yang ini ada asa arti nyamuk jadi ke bawah masuk kita lihat dan ini kita pakai hidrolik jadi kalau ditutup seperti itulah ini kasur ini jendela, kalau hujan kanan ini bisa dibuka yang kanan kiri tutup sandruk dibuka ini dibuka jadi kita gak terlalu pengap dari dalam aman dari air cara angkatnya cuma tinggal ini aja nanti dia ngebuah sendiri jadi kalau hujan kita bisa masuk dari dalam gak usah dari luar ini rencananya kapasitasnya aslinya untuk 3 orang yang cuma di custom dikecilin sedikit karena harus ngikutin pinggiran kanvas dari mobil ini sendiri guys di hardshellnya ada tambahan solar panel jadi kita cuma tinggal bikinin crossbar aja tambahan untuk solar panelnya nanti di instalasi sama langsung sama ownernya langsung sama ownernya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih